Setiap tahun kebutuhan sapi di Kabupaten Tabalong mencapai 3.600 ekor. Sedangkan, saat ini ketersediaan sapi di Tabalong baru dapat menyediakan sekitar 700 ekor. Dan 60% pasokannya berasal dari Kecamatan Jaro. Berdasarkan data populasi ternak tahun 2017, jumlah populasi ternak sapi di Kecamatan Jaro terbanyak dibanding kecamatan lainnya, yaitu 1.221 ekor. Diikuti Kecamatan Harwai 926 ekor, Kecamatan Muara Uya 599 ekor, dan Kecamatan Tanjung 224 ekor. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Tabalong Saswoko mengatakan, faktor pendukung Kecamatan Jaro sebagai populasi sapi terbanyak yaitu wilayahnya dataran tinggi, bebas banjir, pulau ternak kandang, minat masyarakat, dan wilayah persawahan. Kita kan topografi lahan ya, biasanya sapi ini lebih sesuai untuk lahan-lahan yang tidak banjir, yang tidak terendam air sepanjang tahun. Kalau Jaro kan tidak ada banjir kan, kan darahnya atas, sampai tinggi kan, itu satu. Kemudian mengenai animo masyarakat. Jadi, rata-rata di Jaro kan, masyarakatnya kan ngomong, apa, minat mengundari sapinya cukup tinggi masih sampai saat ini kan. Dari 12 kecamatan di Tabalong ini, Jaro paling bertahan populasinya, masih banyak, sekitar 10 persenan lah, dari seluruh populasi yang ada di Tabalong itu di Jaro. Jadi, mereka banyak sawah ya, di Jaro banyak sawah, kemudian petangi pati ya, Biasanya sapi tidak terpengaruh, karya tetap bertahan. Saswoko menambahkan, peternakan sapi di kecamatan lain masih dikembang biakan di area perkebunan, seperti perkebunan karet. Sehingga, berdampak pada tidak mampu berintegritasinya pengembang biakan sapi dengan wilayah perkebunan tersebut. Muhammad Aditya, TV Tabalong, melaporkan.